Halo Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di main channel ala civil engineering kesempatan kali ini saya mau sharing video singkat terkait AutoCAD yaitu cara menambah garis atau titik poin pada garis polylet kerap kali kita ingin menambah garis polylet yang sudah kita buat tanpa harus mengulanginya lagi dari awal yang mana tujuannya bermacam-macam salah satunya seperti menambah luas area bitang jadi kita tidak perlu membuat garis polylet dari awal lagi kemudian menambah garis polylet tanpa melakukan penambahan garis dengan perintah lain caranya cukup mudah ya teman-teman di beberapa settingan AutoCAD sebagian besar banyak yang tidak aktif grip multifungsionalnya dengan ditandai tidak adanya menu atau pilihan after text pada ujung titik poin seperti gambar disini maka disini kita tinggal aktifkan grip multifungsionalnya dengan angka 3 yang mana kalau belum aktif masih pada angka 0 setelah itu langsung enter maka disini penambahan garis dengan polylet dengan adanya menu after text sudah bisa kita lakukan tentu ini sangat efektif dan menggunakan kita dalam melakukan perubahan garis polylet dan juga pada suatu luas area yang kebetulan sedang kita hitung dari pada kita mengulanginya lagi membuat garis polylet dari awal dan pasti setengah membuang waktu ya teman-teman oke teman-teman itu sedikit info dari saya terkait menambahkan garis atau titik poin pada garis polylet semoga bisa bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video ini boleh dibantu dengan klik tombol like nya dan sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati